Anda menyaksikan News Update, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Udo, meresmikan proyek Intermediate Treatment Facility atau ITF di Sunter, Jakarta Utara. Fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan ini akan mengolah 2.200 ton sampah perharinya untuk dijadikan tenaga listrik. Pemprov DKI menilai proyek ITF ini sangat diperlukan mengingat volume sampah ibu kota sudah mencapai 7.000 ton perhari. Nantinya sampah yang akan diolah berasal dari beberapa kecamatan di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. PT Jakpro dan perusahaan listrik Finlandia Fortum akan bekerja sama di dalam proyek ini dengan menggunakan dana dari pinjaman bank. Selain akan disunter, ITF akan dilanjutkan pembangunannya di tiga lokasi lain seperti Marunda, Kosambi dan Cakung. Kita melakukan side opening dari ITF Sunter, program yang sudah dicanangkan beberapa tahun yang lalu. Akhirnya kita bisa mewujudkan dan kita lihat di sini kolaborasi internasional dengan perusahaan BUMD dan juga masyarakat sekitarnya. Di mana ini adalah merupakan truly public private people partnership. Kita akan menciptakan lapangan kerja sejumlah 7.000, kita juga akan menciptakan satu efisiensi bahwa 2.200 ton sampah, 25% dari sampah Jakarta akan dikonversi menjadi 35%. Terima kasih telah menonton!